Konsep energi mekanik Energi kinetik ini juga nanti dibagi dua Ada energi kinetik Translasi Ada energi kinetik Rotasi Energi potensial Ada banyak Ada energi potensial ketinggian Jadi energi potensial yang dipengaruhi Posisi benda terhadap Ketinggian tertentu Kemudian ada energi potensial pegas Bisa juga menggunakan Energi potensial listrik Ada banyak energi potensial Ada energi potensial gravitasi Dan seterusnya Untuk energi kinetik translasi Ini formulasinya Energi kinetik translasi T Itu sama dengan Setengah mv kuadrat Kalau energi kinetik Rotasi Ekr itu sama dengan Setengah I Omega kuadrat M ini masa benda M ini masa benda Kemudian kalau v ini kecepatan benda Kalau i ini momen inersia benda Kalau omega ini adalah kecepatan sudut benda Nah yang berkaitan dengan energi kinetik translasi dan rotasi Itu misalnya Benda yang menggelinding Nah ini ada pada lantai licin Ada bola Bola ini menggelinding Bola menggelinding Maka benda ini selain berotasi Juga bertranslasi Jadi garis putus-putus ini Untuk menunjukkan bola itu Bergerak translasi Dari titik A ke titik B Kalau kita lihat dari pusat bolanya Tapi dia juga berputar Jadi bergerak rotasi Maka Energi kinetik benda ini Mengalami dua energi kinetik Energi kinetik translasi Dengan kecepatan V V A Kemudian disini nanti dia ada kecepatan V B Ada energi kinetik rotasinya Maka akan ada momen inersia benda I Momen inersia benda I Sama dengan K M R kuadrat Bola ini kan punya jari-jari R Punya masa benda Nah K ini adalah suatu nilai Bergantung dari bentuk bendanya Kalau bola Kalau bola pejal Bola pejal ya Maka energi potensi Nilai momen inersianya I sama dengan 2 per 5 M R kuadrat Di soal biasanya diberikan Besarnya Momen inersia suatu benda Pejal gitu ya Kemudian untuk energi potensial Juga dibagi menjadi 3 Menjadi 3 ya Disini Kalau energi potensi Ketinggian itu Energi potensialnya M G H Kemudian kalau energi potensial Pegas EP juga Sama dengan setengah K X kuadrat Kalau energi potensial listrik Belum kita pelajari ya Untuk kasus ini kita fokus di mekanika V Tegangan listrik Arus listrik Dan waktu Fit Misalnya gitu ya Kita mulai dulu Untuk energi potensial ketinggian Kalau misalnya Patokannya tanah Seperti ini Ada benda di titik A Kemudian benda di titik B Maka terhadap tanah Ini disebut HA Ketinggian benda A Kalau ada titik B Berarti ketinggian benda di titik B HB Maka energi potensial A Itu sama dengan Masa bendanya Kalau ini benda A Dikali G Dikali Ketinggiannya HA Kalau di titik B Berarti energi potensial di B Sama dengan M M G HB Nah ini Nah selanjutnya Kalau untuk Acuannya misalnya Kalau tadi ada di tanah Sekarang kalau misalnya kita buat ini Ada acuan lagi Ini di titik Tanahnya tadi ya Bukan tanah misalnya Tadi seperti Benda yang gerak melingkar Tadi ya Kita punya benda bergerak melingkar Ya misalnya kita buat Seperti ini tadi Ya kemudian kita punya Patokannya ini Garis ini Gitu ya Ini pusat Kemudian ada benda di titik A Dan ada benda di titik B Maka energi potensial di B Itu sama dengan Mg Nah katakanlah ini Jarak HB nya ini ya Maka Mg HB Namun berbeda untuk Benda yang di titik A Terhadap acuan Maka energi potensial Ini di B tadi ya Di A Itu sama dengan Minus M G H A Kenapa? Karena Benda A ini berada Di bawah acuan Jadi Yang disini nilainya selalu negatif Yang di atas acuan Nilainya positif Itu pemahaman mengenai Energi potensial Kemudian Untuk energi mekanik sendiri Itu terdiri dari Energi kinetik Ditambah energi Potensial Itu ya Untuk kasus Misalnya Tadi ada Benda menggelinding Nah ini ada benda Tadi ya Ada benda dengan jari-jari R Punya masa M Menggelinding Berarti ada Momenersia I Ada kecepatan sudut Omega Bergerak dari titik A Nah Karena dia menggelinding Maka benda ini Selain berotasi Dia juga bergerak tanah selasi Titik B Maka Benda ini punya Kalau kita cek Energi mekaniknya Di titik A Maka energi mekanik Di titik A Itu sama dengan Energi kinetik Di titik A Translasi Ditambah Energi kinetik Di titik A Rotasi Energi potensialnya Nggak ada Ya Energi potensialnya Bernilai 0 Energi potensial di A Kenapa? Karena acuannya terhadap tanah Ketinggiannya ini Ya Ketinggiannya Kalau kita Anggap sebagai Benda titik Ya Anggap sebagai Benda titik Maka energi Potensialnya Benda ini Berada Tepat di tanah Atau energi potensial A Sama dengan 0 Gitu ya Nah Sehingga Energi mekanik Di A itu Hanya Energi kinetik A Translasi Ditambah Energi kinetik A Rotasi Ini dicoret Ini nilainya Maka bisa kita Peroleh Energi mekanik Di A Itu sama dengan Setengah M V A Kuadrat Ditambah Setengah I Omega A Kuadrat Maka energi Mekanik Di A Sama dengan Setengah M V A Kuadrat Ditambah Setengah Kalau bola ini Dianggap bola pejal Maka I 2 per 5 M R Kuadrat Dikali 2 Per 5 M R Kuadrat Dikali Omega Kuadrat Kita ingat Untuk benda yang bergerak Melingkar Itu ya Ada Jari-jari Benda Benda bergerak Melingkar Pasti ada Kecepatan sudut Omega Ada kecepatan Menyinggung garis lingkaran Maka nilai V itu sama dengan Omega R Nah Kalau kita punya R kuadrat Omega kuadrat Ini berarti sama aja Dengan Omega R Dikuadratkan Nah Omega R tadi V Berarti V kuadrat Untuk di titik A Yang namanya V A kuadrat Dari sini kita peroleh Energi mekanik di A itu Sama dengan Setengah M V A kuadrat Ditambah Coret 1 per 5 M Ini V A kuadrat Sehingga diperoleh Samakan penyebut 10 Kita tulis dulu M V A kuadrat Di sini 10 bagi 2 5 Tambah 2 Sehingga diperoleh 7 per 10 M V A kuadrat Nah inilah energi mekanik Benda Yang menggelinding Di titik A 7 per 10 M V A kuadrat Gitu ya Dengan menganggap Benda A Ini tadi Benda titik ya Mendekati sebagai benda titik Maka tidak ada Energi potensial Di titik A Gitu Namun Kalau misalnya Benda menggelinding ini tadi Jari-jarinya Tidak diabaikan Maka energi potensial A ada Jadi kalau Jari-jari bola Tidak diabaikan Berarti ada R Kalau ada R Maka benda ini Pasti punya Energi potensial Terhadap pusat Kan ini R besarnya Maka energi potensial Di A itu Sama dengan M G R ya Dengan patokannya Tanah Kalau acuannya adalah Tanah M G R Tidak Tidak